Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Nah untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya Jadi disini saya sudah memegang sebuah bekas bungkus bumbu ya, bumbu masako seperti ini Dan ini sudah tidak ada isinya, nah sebenarnya bungkus seperti ini bisa kita manfaatkan lagi menjadi penambal yang Sangat bermanfaat sekali teman-teman, jadi untuk menambal perabot-perabot kita yang bocor, terutama untuk perabot kita yang berbahan dari aluminium teman-teman Nah disini saya akan berikan contoh dan nanti semoga ini bermanfaat dan teman-teman bisa coba di rumah ya Jadi disini saya sudah sediakan beberapa perabot yang nanti akan saya tambal ya salah satunya karena bocor Nah biasanya ada yang seperti ini, ini stainless, jadi ini tidak bisa kita tambal teman-teman, kita hanya bisa menambal untuk yang berbahan aluminium seperti ini Kemudian ada panci juga teman-teman disini sudah saya sediakan panci karena terlalu besar, jadi saya menggunakan yang kecil saja ya Nah biasanya wajan itu juga ada yang berbahan dari aluminium, nah ini adalah, ini sebenarnya tidak terpakai, cuma ini memang pas kebetulan ada lubangnya ya teman-teman bisa lihat Itu ada lubangnya sangat besar sekali, seperti ini Nah kalau posisinya seperti ini dia ada catnya ya teman-teman, jadi kita harus hilangkan dulu catnya dengan cara diamplas seperti ini Berbeda dengan panci tadi ya, kalau panci dia langsung kelihatan aluminiumnya Nah seperti ini teman-teman, jadi langsung saja kita tambal dengan menggunakan ini ya, bekas bungkus masako ini teman-teman Dan alat yang kita gunakan disini cukup sederhana saja, kita menggunakan sendok dan juga korek api Nah seperti ini ya, jadi untuk korek apinya ini bisa diganti langsung dengan menggunakan api kompor ya teman-teman Jadi ini fungsinya untuk memanaskan bagian sini ya, bagian yang mau kita tambal Jadi sebelum kita tambal ini, untuk bungkusnya kita potong terlebih dahulu ya, sesuai dengan ukurannya teman-teman Seperti ini ya, nanti akan saya tambal bagian sini, jadi ini kita potong saja sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat Baik seperti ini teman-teman, nah kemudian bisa kita bersihkan dulu ya, untuk sisa-sisa bumbunya teman-teman dengan menggunakan tisu atau kain lap ya Oke sudah bersih, nah kemudian untuk langkah selanjutnya Si yang mau kita tambal, entah itu wajan, panci ataupun apa saja yang berbahan dari aluminium ini kita panaskan terlebih dahulu ya Jadi lebih enak kalau kita langsung ke kompor, kita taruh di kompor kemudian tinggal kita hidupkan saja ya Tapi disini saya akan menggunakan kore api teman-teman Jadi caranya sangat mudah sekali, seperti ini, kita panaskan terlebih dahulu ya Oke teman-teman, ternyata untuk korenya sangat lama sekali ya, jadi teman-teman bisa langsung taruh di atas kompor Nah disini saya akan menggunakan gas top saja teman-teman, supaya lebih cepat panas ya Oke, untuk selanjutnya tinggal kita tempelkan saja teman-teman di sini ya, si bekas bungkusnya seperti ini Nah kemudian tinggal kita tekan-tekan dengan menggunakan sendok yang sudah kita sediakan teman-teman Oke seperti ini, dia akan langsung menempel Nah ini sudah menempel dengan sangat sempurna teman-teman Tapi pancinya jadi panas ya Nah disini sudah saya sediakan sebuah air sebagai uji coba teman-teman Oke seperti ini ya, ini sudah benar-benar sangat menempel Nah jadi harus benar-benar langsung ke aluminium ya Kalau misalkan ada catnya seperti ini, bisa kita amplas terlebih dahulu teman-teman Oke langsung saja ini kita uji coba teman-teman Disini sudah saya sediakan air Nanti apakah dia bocor teman-teman bisa lihat hasilnya Oke kita coba angkat teman-teman Sedikit panas Nah aman teman-teman Tidak ada yang bocor Kalau misalkan bocor dia langsung keluar ya Karena lubangnya sangat besar sekali Nah ini teman-teman bisa lihat Jadi aman dia tidak bocor Ketika kita gunakan untuk memasak pun dia tidak akan terbakar teman-teman Karena dia terbuat dari aluminium foil ya Yang sudah menempel ke aluminium Seperti ini Lubangnya kelihatan sekali Jadi ini benar-benar tidak bocor ya Bisa dilihat Nah ini teman-teman Dia masih menempel sangat kuat sekali Nah itu bagian dalamnya Jadi sangat efektif sekali untuk menambal Ini ya Perabot-perabot yang terbuat dari aluminium teman-teman Jadi ini sangat efektif seperti ini Benar-benar menempel ya Jadi real teman-teman bisa coba di rumah Nah seperti ini Biasanya bisa kita aplikasikan di wajan Kemudian di panci Pokoknya yang berbahan-bahan aluminium Oke teman-teman Semoga trik ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka video ini Bantu tekan tanda like Dan juga tekan tombol subscribe Oke mungkin cukup sampai disini dulu Video dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton